Osteoartritis adalah bentuk artritis atau peradangan sendi yang paling umum. Penyakit ini mengenai jutaan orang di seluruh dunia. Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan pelindung yang menjadi bantalan ujung tulang aus seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun osteoartritis dapat merusak sendi manapun, gangguan ini paling sering menyerang sendi di tangan, lutut, pinggul, dan tulang belakang. Gejala Gejala osteoartritis sering berkembang perlahan dan memburuk seiring berjalannya waktu. Tanda dan gejala osteoartritis meliputi Nyeri Sendi yang terkena mungkin sakit selama atau setelah gerakan Kekakuan Kekakuan sendi mungkin paling terlihat saat tanggung tidur atau setelah tidak aktif Kelembutan Sendi Anda mungkin terasa lunak saat Anda memberikan tekanan ringan ke atau di dekatnya Hilangnya fleksibilitas Anda mungkin tidak dapat menggerakkan sendi Anda melalui berbagai gerakan Sensasi kisi Anda mungkin merasakan sensasi kisi-kisi saat menggunakan sambungan dan Anda mungkin mendengar bunyi letupan atau derak Taji tulang Potongan tulang extra ini yang terasa seperti benjolan keras dapat terbentuk di setelah sendi yang terkena Pembengkakan Ini mungkin disebabkan oleh peradangan jaringan lunak di sekitar sendi Penyebab Osteoartritis terjadi ketika tulang rawan yang menjadi bantalan ujung tulang di persendian Anda secara bertahap memburuk Tulang rawan adalah jaringan yang kuat dan licin yang memungkinkan gerakan sendi hampir tanpa gesekan Akhirnya jika tulang rawan habis sepenuhnya tulang akan bergesekan dengan tulang Kebiakasaan sehari-hari yang tanpa disadari bisa menyebabkan atau memparah sakit sendi Mengetik dan mengirim SMS terus-terusan Mengetik, mengirim SMS, bermain game, dan aktivitas berulang lainnya dengan tangan Anda dapat menyebabkan kerusakan pada persediaan kecil di jari tangan dan ibu jari Anda Disarankan agar Anda sering mengunggah posisi tangan saat melakukan jenis aktivitas ini Membawa tas atau ransel berat Ketika Anda mengisi tas Anda dengan beban berat, itu dapat berdampak negatif pada postur Anda Menyebabkan kedengangan yang tidak perlu pada bau, leher, dan punggung Anda Disarankan batas bahwa tas Anda harus antara 5-10% dari berat badan Anda atau 5 pond mana yang lebih ringan Berolahraga terlalu banyak Apakah Anda seorang atlet profesional atau hanya berolahraga untuk tetap bugar Jumlah olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sendi Sangat penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan bagaimana perasaan sendi Anda saat memulai latihan kebugaran Anda Jangan menyebelekan rasa sakit Jika Anda merasakan nyeri pada persendian Anda, berhentilah bermain atau berolahraga Melanjutkan aktivitas fisik dengan mengabekan rasa sakit terlepas dari intensitasnya dapat menyebabkan cedera yang lebih parah Banyak orang keliru karena mengabekan rasa sakit dan nyeri kecil Menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil yang akan hilang dengan sendirinya Jika salah satu persendian Anda terus sakit selama lebih dari beberapa hari Anda harus berkonsultasi dengan dokter, perawatan primer, atau spesialis ortopedi untuk mendiskusikan kejalaan Anda Ini adalah kunci untuk mencegah komplikasi jangka panjang Malas gerak atau mager Tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup Aktivitas fisik yang ringan tidak akan memperburuk persendian Anda Faktanya, kebalikannya yang benar Penelitian menunjukkan bila dilakukan dengan benar Olahraga ringan dapat membantu mengurangi nyeri dan kekakuan arteritis Itu karena segala jenis gerakan membantu melumasi persendian Seperti minyak pada engsel yang berderit Kegiatan sehari-hari seperti menyapu lantai dapur atau mengajak anjing jalan-jalan Begitu juga melakukan beberapa peregangan setiap hari Bahkan jika Anda mengalami arteritis reumatoid Atau nyeri akibat osteoartritis Gerakan sederhana untuk membantu Anda tetap aktif dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempertahankan rentang gerak Memilih daging merah daripada ikan Anda lebih suka steak daripada salmon dan burger daripada ikan lele Hal tersebut tidak apa-apa selama hanya dilakukan kadang-kadang Tapi daging merah serta unggas dan susu penuh lemak Mengandung lemak jenuh Diet yang tinggi lemak jenuh dikaitkan dengan peningatan penanda inflamasi atau pro-inflammatory marker Dan penurunan penanda darah anti-inflamasi Dengan menyesuaikan asupan lemak Anda memasukkan lebih banyak asam lemak omega 3 Dan lebih sedikit lemak jenuh dan trans Anda dapat mengubah keadaan peradangan tubuh Anda Dan pada gilirannya membantu persediaan Anda Memilih kentang goreng bukannya sayuran Para peneliti di Harvard menemukan bahwa Setelah kerepek kentang Dan kentang dapat berkontribusi pada penambahan berat badan lebih banyak proposi daripada makanan lain Kentang goreng sejauh ini merupakan pemberi kalori terburuk Berat badan ekstra dapat memperburuk radang sendi Minum kopi ramuan Perhatikan mocha coklat putih dari Starbucks Grande atasnya Dengan krim kocok mengandung hampir 15 sindok teh gula dan 500 kalori Beli kopi beku rasa karamel dan kin Dan bersiaplah untuk menyeruput 36 sindok teh gula dan lebih dari 700 kalori Makanan buatan yang mewah dan minuman manis lainnya Seperti soda dan minuman buah beraroma Tidak baik untuk Anda Karena banyak alasan Pertama Gula tambahan meningkatkan peradangan di tubuh Anda Tingkat penanda pro-inflammasi atau pro-inflammatory marker Yang lebih tinggi yang beredar dalam darah Dapat menyebabkan peradangan kronis Yang seiring waktu dapat merusak organ dan jaringan tubuh Termasuk persendian Anda Penelitian menunjukkan bahwa secara teratur Mengkonsumsi minuman manis terkait dengan perambahan berat badan Dan obesitas yang lebih besar Yang dapat memperburuk gejala randang sedih Facebooking sebelum tidur Mungkin Anda suka mengirim pesan teks Menelusuri situs berita Atau tersedot untuk berbelanja di Tokopedia atau Bukalapak Fatah menunjukkan bahwa Menggunakan elektronik pada waktu sebelum tidur Merangsang pikiran Anda Membuatnya lebih sulit untuk jatuh tidur Dan untuk tetap bulas Para peneliti di University of Pittsburgh Menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk Terkait dengan rasa sakit dan kelelahan yang lebih parah Serta tingkat depresi yang lebih tinggi pada orang dengan artritis Jika Anda merokok atau menggunakan produk tembako lainnya Berusahalah untuk berhenti Ningkotin menyempitkan pembuluh darah kecil Yang memasuk darah ke persediaan Anda Terutama cakram di tulang belakang Anda Orang yang merokok atau mengunyah tembako Berada pada risiko yang lebih tinggi Untuk masalah tulang belakang dan persediaan Bahkan sejak usia 30-an Merokok dikaitkan dengan peningkatan risiko Untuk terkena radang sendi rematik Tetap merokok jika Anda merita radang sendi rematik Dapat memperburuk gejala Merokok berkontribusi terhadap peradangan dalam tubuh Dan membuat beberapa obat artritis kurang efektif Tindakan medis Osteoartritis tidak dapat disembuhkan Tetapi perawatan dapat mengurangi rasa sakit Dan membantu bergerak lebih baik Obat-obatan Obat-obatan yang dapat membantu Meringatkan gejala osteoartritis Terutama rasa sakit Meliputi Paracetamol Asetaminopene Atau telonel Telenol Dan lainnya Telah terbukti membantu beberapa orang Dengan osteoartritis Yang mengalami nyeri ringan hingga sedang Mengambil lebih dari dosis yang diajurkan Asetaminopene Dapat menyebabkan kerusakan hati Obat anti-inflamasi non-steroid Atau non-steroid anti-inflammatory NSAID Biasanya meredakan nyeri osteoartritis NSAID yang lebih kuat tersedia dengan resep dokter NSAID sebagai gel Dioleskan pada kulit di atas sendi yang terkena Memiliki efek samping yang lebih ringan Dan juga dapat meredakan nyeri Terapi Terapi fisik Seorang ahli terapi fisik dapat menunjukkan latihan Untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi Anda Meningkatkan fleksibilitas Dan mengurangi rasa sakit Olahraga ringan secara teratur yang Anda lakukan sendiri Seperti berenang atau berjalan kaki Juga sama efektifnya Stimuli Stimulasi saraf listrik transkutan Atau TENS Ini menggunakan alus listrik bertegangan rendah Untuk menghilangkan rasa sakit TENS memberikan bantuan jangka pendek Untuk beberapa orang dengan osteoartritis lutut dan pinggul Pembedahan dan prosedur lainnya Jika perawatan konservatif tidak membantu Anda mungkin dapat mempertimbangkan prosedur seperti Suntikan kortison Suntikan kortikosteroid ke dalam sendi Anda mungkin menghilangkan rasa sakit selama beberapa minggu Jumlah suntikan kortison yang dapat Anda terima setiap tahun Umumnya terbatas pada 3 atau 4 Karena obat tersebut dapat memperburuk kerusakan sendi Dari waktu ke waktu Injeksi pelumasan Suntikan asam hyaluronat Dapat mengurangi rasa sakit Dengan memberikan beberapa bantalan di lutut Anda Penggantian sendi Dalam operasi penggantian sendi Alibedah dapat menghilangkan permukaan sendi yang rusak Dan menggantinya dengan bagian plastik dan nogam Risiko pembedahan termasuk infeksi dan pembukaan darah Sambungan buatan dapat aus atau lepas Dan pada akhirnya mungkin perlu diganti Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Salam Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya